Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara kusiemen Seperti biasa perkenalkan dulu nama saya Etar Pendidikan Pengetahuan Wawasan Saya masuk kategori orang awam Nah kali ini si awam mau stand up religi Temanya masalah hidayah Kita sering mendengar dari ceramah bahwa Hidayah itu harus dijemput Hidayah itu harus diusahakan Saya Kurang sependapat Karena menurut saya banyak sekali Hidayah itu justru datangnya tiba-tiba Yang tidak disangka-sangka Dan Karena itu hak Prerogatif Allah Hidayah itu Ya salah satu contohnya ya Ya banyak sih bukan salah satu Ini Mulai dari kita Sahabat Umar bin Khotob Sahabat Umar bin Khotob itu kan mendapatkan Hidayah Sedang dalam keadaan marah-marah Bayangin Dia seorang preman padang pasir yang terkenal Yang setiap hari mengasah pedang buat menyiksa orang-orang yang masuk Islam Setiap hari Umar bin Khotob ini Menyiksa bahkan membunuh Orang-orang yang Memeluk agama Islam Dan dia Mendapatkan Hidayah Sedang marah-marah Terhadap adanya yang masuk Islam Dengan apa sih Hanya membaca satu ayat Al-Quran Itu Hidayah langsung turun Langsung dia memeluk agama Islam Nah itu tanpa harus Berusaha Tanpa harus diburu Tanpa harus dicari kan Nah itu Sahabat Umar bin Khotob Lalu ada lagi Yang sekarang ini sedang marah Sedang ramai Di Medsos Berbundung-bundungnya para mu'alab Ini para mu'alab ini Saya lihat di Youtube Sebagian besar justru asal-usulnya Dia membenci Islam Sangat benci sekali terhadap Islam Lalu dengan hanya Menemukan satu ayat Dia bisa mendapatkan Hidayah Dan banyak sekali Terutama orang-orang Dari keturunan Tionghoa Dari keturunan Tionghoa Ini banyak sekali Menjadi mu'alab Dan Sekarang mereka Justru menjadi pendakwah Pendakwah Menjadi penceramah-penceramah Yang handal Mereka Justru menjadi pejuang Islam Paling depan Dan mereka Seluruh jiwa Raganya Ditumpahkan Diberikan untuk Islam Orang-orang Tionghoa Kebanyakan Seperti Kodonditan Kose Teven Terus Yang paling terkenal ya Koko Felixan Koko Felixau Bayangkan Mereka Mereka seramah Nggak minta Apa sih Nggak Nggak suka menerima Ampluk Bener-bener Berjuang untuk Islam Lalu apa kabar Dengan kita Yang Islam Dari lahir Apa yang sudah Kita berikan Untuk Islam Mari Mulai dari sekarang Kita sering-sering berpikir Apa yang sudah kita berikan Untuk Islam Kita seharusnya malu Terhadap mereka Yang Islam baru kemarin Tapi sudah berjuang Untuk Islam Mereka Lerela Berpisah Dari keluarganya Disiksa Dikucilkan Diusir Bayangkan Demi Islam Dan mereka Satu waktu saja Tidak berani meninggalkan sholat Inilah Inilah hidayah Hidayah Tidak disangka-sangka Datangnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih